Pemirsa Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan rombongannya masih berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Belum ada jadwal pasti lokasi Raja Salman akan melaksanakan sholat Jumat. Namun Masjid Istiqlal sudah bersiap jika ternyata Raja Salman sholat Jumat di sana. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Masjid Istiqlal, sudah ada reporter kami Nori Utari dan Juru Kamera Ali Amran. Oke Nori, Anda sudah berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Apa saja yang bisa dilaporkan hari ini? Apakah sudah ada informasi bahwa Raja Salman sudah hadir di sana atau akan melaksanakan sholat Jumat di sana? Itu mendapatkan kepastian secara resmi dari pengurus Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Apakah nantinya Raja Arab Salman Abdul Aziz Al Saud akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal ini atau tidak? Akan tetapi keterangan yang kami terima dari kepala bagian protokol Masjid Istiqlal, yaitu Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa pihaknya siap apabila nantinya Raja Salman mendadak akan memilih untuk sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Dari pengurus Masjid Istiqlal sudah siap, yaitu untuk menyambut Raja Salman baik secara fasilitas ataupun juga keamanan. Untuk fasilitas sendiri, nantinya Raja Salman akan disambut dengan menggunakan lift yang sebelumnya sudah digunakan pada Kamis kemarin dan juga tempat berhudu yang akan ditempatkan bagi Raja Salman untuk bersih-bersih sebelum nantinya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selain itu juga untuk hari ini pelaksanaan sholat Jumat berjamaah ini tidak ada sterilisasi apabila nantinya Raja Salman akan sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Itu artinya masyarakat ataupun Jumat lain yang ingin melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sini juga bisa dilakukan bersama Raja Salman. Selain itu juga popi diketahui bahwa nantinya akan ada beberapa orang yang akan datang ke sini apabila nantinya Raja Salman akan hadir ataupun juga mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Nantinya untuk sholat Jumat berjamaah akan ada khotib yaitu Asin Asko Muhammad dan juga imam yaitu Muhashim Abdul Majid dengan tema khotib yaitu solusi permasalahan umat. Nantinya apabila Raja Salman akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sini maka nantinya untuk khotib akan disampaikan dalam bahasa Arab dan juga Indonesia. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan kepala bagian protokol Masjid Istiqlal yaitu Abu Hurairah. Tentunya